Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berikan trik cara ngasah gergaji tentunya trik ini beda dengan ngasah gergaji pada umumnya karena yang saya buat ini nanti trik khusus untuk nantinya gergaji tajam untuk ngasah bambu tidak nyeket-nyeket ya tidak seret oke ini ya tentunya kita persiapkan dulu alat kikirnya alat kikirnya saya beli di toko material merknya tekiro ya tekiro saya rasa cukup lumayan bagus dan ini ada gergaji yang yang nantinya akan kita kikir ya kita asah untuk menjadi tajam ini juga ada dua ini ini sudah berkarat-karat kita akan langsung buka aja buka aja ini alat kikirnya yang baru tadi sudah saya beli ini sedikit masih masih susah banget ya kita buka aja menggunakan besok aja ini alat kikirnya terus ini saya buat untuk pegangan ya ini gagangnya kita tinggal masukin aja sudah saya bur setelah itu kita ngerasahnya triknya nanti di belakang kalau sudah ke asah semua ini karena karapan ya kita sikat dulu karatnya kita sikat dulu sekarang kita tinggal mulai asah terus kita mulai asah dari ini biasanya saya kalau ngasah untuk gergaji bambu yang tajam ini satu satu ada asahan kita asah satu nanti sebelahnya di apa digangin satu lagi nah di satu lagi terus sebelahnya lagi digangin lagi sebelahnya lagi digangin lagi sebelahnya lagi gitu seterusnya ya terus kalau dibalik nah yang digangin tadi yang di yang gak di asah tadi sekarang baliknya tinggal kita asah oke kita tinggal asah dulu terserah mau posisinya gimana nah gini boleh terserah terserah kita ya tentunya kita mulai dari yang sebelah sini nanti kita balik terus di yang satu jangan biasa terus di sebelahnya lagi gini ya gitu terus dua kali aja karena ini masih masih tajam sekali ya dua kali aja udah langsung tajam nanti dari sana ke sini sama saya perlihatkan ya nah ini untuk sebelahnya sebelah dulu nanti setelah itu yang ini yang ini ya yang ini balik kesini asahnya terus baru kemudian yang yang balik ini nanti sekarang udah rata kelihatan ya itu kelihatan beda sekarang tinggal yang yang sebelah sini ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini ya ini kalau untuk menggergaji kayu ini kalau untuk menggergaji kayu ini kan masih rata masih posisi rata ini kalau buat menggergaji kayu ini enak tapi kalau untuk menggergaji bambu ini akan seret tajem tapi seret tajem tapi seret tapi kalau misalkan kita kita tambahin lagi ini triknya ini triknya namanya giwaran giwaran ya nah yang sini yang tajemnya kesana ini rada ditekuk kesana dikit nah yang tajem sini rada ditekuk tekuk kesini dikit jadi nanti ininya rada apa mata-mata graginya ini rada lebar rada lebar nanti kalau pas menggergaji itu langsung bul gitu ya langsung bul enggak nyeket enggak seret gitu caranya gimana nah ini ini caranya kita menggunakan ini besok bukan besok besi aja bisa yang sudah dikasih apa lubang lubang ini ya apa lubang ruwitnya ruwit gini ya jadi ini ditekukkan disini dimasukkan disini ya terus tekuk dikit-dikit dikit aja gitu ya semua untuk bagian yang ini kira-kira dipukul rata lekuknya gitu ya nanti kalau yang yang keluaran nanti di kekel nanti dimasukin gini ya gini 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 hai 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 nanti akan mengganggu kalau usaha enggak sama jadi ini masih masuk satu ini kalau masih masuk kita tekan lagi ada ada keluarin gitu ya ini pas matanya pas matanya ini rada sedikit itu luar-luar ini nanti kalau gergaji bambu itu kan kadang seret itu karena ini enggak digibari enggak disepel jadi kalau misalkan sudah disepel sudah di luar ini gitu gaji enak gitu langsung balik lagi gitu ya saya rasa itu trik untuk ngasah gergaji ya oke terima kasih untuk video kali ini mudah-mudahan membantu Anda yang lagi gimana cara mengasah gergaji ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya ngopinya lupa